oke teman-teman langsung aja kita masuk ke tutorialnya langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi CapCut pilih proyek baru nah disini kalian masukin mentahan titik bitnya dan untuk semua mentahnya ini bisa kalian dapatkan nantinya di link deskripsi aku kalau udah pilih tambah nah disini pilih audio pilih diekstrak dan disini kalian masukin lagi mentahan titik bitnya kemudian pilih import suara saja nah disini kalian klik dulu musiknya pilih GBG potongan nah disini kalian pelebar dulu untuk musiknya ini kemudian kalian bisa play musiknya dan kalian tambahkan irama sesuai dengan video titik bit yang ada di atas pilih checklist untuk akhirannya kalian hapus saja nah disini kalian pilih icon tanda plus disini kalian masukin mentahan foto anak kecil ini kemudian pilih tambah untuk akhirannya kalian hapus saja kemudian durasi untuk videonya ini kalian atur hingga di titik bit yang pertama kemudian di samping video anak kecil ini bisa kalian pilih lagi icon tanda plus pilih foto nah disini tuh kalian masukin dulu satu foto kemudian pilih tambah nah durasi untuk foto yang pertama ini kalian atur hingga 3.3 detik kemudian fotonya bisa kalian perbesar dulu sedikit kira-kira segini nah di awal fotonya bisa bisa kalian tambahkan dulu keyframe tetap keyframe itu yang aku kasih tanda temen-temen kemudian layarnya bisa kalian pelebar dulu biar gampang untuk edit kemudian di titik bit yang kedua bisa kalian tambahkan lagi keyframe untuk fotonya kalian perbesar lagi kira-kira segini kemudian di titik bit keempat bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap di titik bit kelima bisa kalian tambahkan keyframe untuk fotonya kalian perkecil di titik bit keenam bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap di titik bit ketujuh bisa kalian tambahkan keyframe untuk fotonya kalian perbesar lagi di titik bit kedelapan bisa kalian tambahkan lagi keyframe untuk fotonya kalian perkecil di titik bit ke sembilan atau di akhir foto bisa kalian tambahkan lagi keyframe untuk fotonya bisa kalian perbesar nah kalau udah titik bit yang belum ada keyframe bisa kalian tambahkan dulu keyframe tetap nah kalau udah seperti ini disini kita ke awalan foto yang pertama dulu, nah disini aku bakal kasih tau cara ngasih cedak-cedaknya kalian perhatikan baik-baik caranya itu di antara titik bit pertama dan titik bit kedua di samping kiri titik bit yang kedua bisa kalian tambahkan dulu keyframe untuk fotonya kalian geser ke bawah geser ke samping kanan kemudian di samping kanan titik bit yang pertama bisa kalian tambahkan lagi keyframe keyframe tetap keyframe yang di kanan ini kalian geser fotonya ke atas hingga muncul garis yang warna biru ini kemudian di samping kiri keyframe ini bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap keyframe yang di kanan kalian geser lagi fotonya ke atas sedikit kemudian di samping kanan keyframe ini bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap keyframe yang di kiri kalian hapus tambah lagi keyframe yang di kanan kalian hapus nah di titik bit kedua dan ketiga juga sama di samping kiri titik bit yang ketiga bisa kalian tambahkan lagi keyframe untuk fotonya bisa kalian geser ke bawah geser ke samping kanan kemudian di samping kanan titik bit yang kedua bisa kalian tambahkan lagi keyframe keyframe yang di kanan kalian geser fotonya ke atas hingga muncul garis yang warna biru ini kemudian di samping kiri keyframe ini bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap keyframe yang di kanan kalian geser fotonya ke atas sedikit kira-kira segini kemudian di samping kanan keyframe ini bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap keyframe yang di kiri kalian hapus tambah lagi keyframe yang di kanan kalian hapus nah kalian lakukan aja langkah yang aku lakukan ini hingga di akhir titik bit ya teman-teman nah disini nah disini tuh durasinya aku percepat biar gak kelamaan kalau udah kita kembali dulu ke awalan foto yang pertama ini nah ini kan keyframe yang pertama ini keyframe yang kedua di samping kiri keyframe yang kedua ini bisa kalian tambahkan dulu keyframe tetap keyframe yang di kanan kalian hapus tambah lagi keyframe yang di kiri kalian hapus di keyframe yang ketiga sama di samping kirinya bisa kalian tambahkan keyframe tetap keyframe yang di kanan kalian hapus tambah lagi keyframe yang di kiri kalian hapus nah di keyframe yang keempat juga sama di samping kirinya bisa kalian tambahkan keyframe tetap keyframe yang di kanan kalian hapus tambah lagi keyframe yang di kiri kalian hapus Nah kalian lakukan aja langkah yang aku lakukan ini Hingga di akhir titik bit ya teman-teman Termaksud titik bit yang ada keyframe-nya Bisa kalian tambahkan di samping kirinya keyframe tetap Keyframe yang di kanan kalian hapus Tambah lagi Keyframe yang di kiri kalian hapus Disini durasinya aku percepat biar gak kelamaan Nah kalau udah foto yang pertama ini Bisa kalian salin satu kali Nah salinannya ini kalian klik Kemudian bisa kalian pilih dulu bagian ganti Nah disini tuh kalian masukin satu foto lagi ya teman-teman Nah kalau udah seperti ini Disamping foto yang kedua ini Bisa kalian pilih lagi icon tanda plus Pilih video Nah disini tuh kalian masukin dulu mentan penutupnya Pilih tambah Oke kalau udah kita kembali dulu Ke awalan foto yang pertama Nah garis yang tegak lurus ini Kalian arahkan diantara video dan foto yang pertama ini Kemudian kalian bisa pilih efek Pilih efek video Pilih dasar Pilih yang bagian guncang Pilih checklist Pilih sesuaikan Untuk kecepatan Kalian atur hingga 25 Untuk intensitas Kalian atur hingga 15 Pilih checklist Nah durasi untuk efek guncang ini Kalian atur Hingga di awalan foto yang pertama ini Nah kalau udah Kalian bisa salin satu kali Salinannya ini Kalian taruh Di antara foto yang pertama Dan foto yang kedua Kalau udah Garis yang tegak lurus ini Kalian arahkan lagi Ke titik bit kelima Dari foto yang pertama Kemudian Pilih efek video Pilih pesta Pilih flash hitam Pilih checklist Pilih sesuaikan Untuk kecepatan Kalian fullkan Pilih checklist Durasi untuk flash hitam ini Kalian atur Hingga di titik bit ke enam Nah kalau udah Efek flash hitam ini Bisa kalian salin satu kali Dan salinannya ini Kalian taruh Di titik bit kelima Dan ke enam Dari foto yang kedua Nah kalau udah Kita kembali lagi Ke awalan videonya Nah disini Bisa kalian pilih lagi Efek video Pilih dasar Kalian scroll ke bawah Pilih vignette Pilih checklist Nah sebelumnya Kalian geser dulu Efeknya ini ke bawah Kemudian Durasi untuk efeknya ini Kalian tarik Hingga di akhir Foto yang kedua Nah kalau udah Seperti ini Ini udah selesai Tinggal kalian Explore aja Sebagai template kalian Oke guys Sekian dulu Video tutorial dari aku Thanks for watching And see you the next video Bye 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 Terima kasih.